mengatasi serangan lelat buah dengan menyemprotkan farfo bagaimana caranya? simak videonya sampai habis di tahun 2018 kita dididik dan dilatih oleh seorang ahli tanaman, ahli budaya dan kita mendapatkan bocoran cara mengatasi serangan lelat buah ke kebun kita salah satu caranya adalah dengan cara menyemprotkan esens atau semacam winyak wangi ke area pinggiran kebun kita jadi menurut beliau, selain menyukai feromon, lelat buah juga menyukai wangi-wangian dari fermentasi atau wangi-wangian dari minyak wangi atau wangi-wangian dari beberapa bunga tumbuhan wangi-wangian dari beberapa aroma kulit tumbuhan dan beberapa aroma-aroma lain nah minyak wangi ini karena aromainya itu banyak juga yang berdasar dari atau yang berasar dari esens tumbuhan atau bunga atau buah-buahan maka kita bisa manfaatkan contohnya kita bisa dapatkan minyak wangi yang aromanya semacam aroma jeruk itu kan ada ya atau aroma bunga melati nah kita tuangkan di tangki sprayer kemudian kita spray nah ini harus kita hati-hati juga dimana spraynya menyemprotnya itu jangan di area kebun tapi di luar kebun kalau tidak ada kebun lain yang berdampingan dengan kebun kita maka sejauh 20 meter dari kebun kita baru semprot itu jadi lelat buahnya akan terpesona terpikat dengan aroma itu jadi mereka akan menyerap mendatangi wangi-wangian itu yang kita semprotkan tadi jadi 20 meter jaraknya sekeliling kebun kita semprotnya itu nah bahayanya orang salah tanggap dia menyemprotkan wangi-wangian malah di dalam kebunnya otomatis lelat buah menyerbu ke situ nah ini yang pertama terus yang kedua kita juga bisa menggunakan perangkap tapi lagi-lagi jangan di area kebunnya harusnya jauh di area kebun nah kalau misalkan di kebun kita juga ada kebun orang lain ya kita pasangnya di atas jangan pas di baw jangan pas di kebun kita nah demikian terima kasih ya ini sharing dari kami selamat menikmati